Pemirsa viral toa atau penggeras suara milik Masjid Nurul Hidayah di Kelorahan Simpang Pryu, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, rusak di berondong ratusan peluru senapan angin. 246 peluru bersarang di dalam satu udit toa, memenyebabkan suara toa tidak berfungsi dengan baik. Aksi pengerusakan toa atau penggeras suara dilakukan oleh orang tak dikenal. Toa tersebut mengalami kerusakan akibat ditembaki menggunakan senapan angin laras panjang. Belum diketahui secara pasti kapan peristiwa penembakan ini terjadi. Namun kejadian viral dan bikin heboh di media sosial pada Senin 3 Juni 2024 lalu. Kejadian baru diketahui saat pengurus masjid ingin mengganti jam digital di masjid yang rusak akibat tersambar petir. Saat petugas mengecek aliran arus listrik, pengurus masjid mendengar suara toa mengeluarkan suara yang sangat kecil. Pengurus masjid kemudian memeriksa toa yang ada di menara masjid. Setelah diperiksa, ternyata toa telah berlubang banyak dan peluru senapan angin bertaburan di dalam toa yang rusak. Pengurus masjid lalu menurunkan toa yang rusak, dari dalam toa juga ditemukan peluru senapan angin sebanyak 246 butir. Pengurus masjid melaporkan peristiwa ini ke Mapores Lubuklinggau. Kuna mengungkap siapa yang menembaki toa masjid. Sudah kami turunkan, ada yang kawan-kawan jamaah yang ngitung peluru itu. Ada berapa peluru juga yang besar di toa? Itu galauannya ada 246 yang terhitung. Jenis senjata yang menembak itu apa? Itu hanya asumsi kami saja, itu senapan angin kayaknya. Dan diperkirakan mungkin itu jarak dekat. Sementara itu petugas Satu Reskrim Polres Lubuklinggau sudah mendatangi TKP, guna proses penyelidikan. Petugas kepolisian membelikan toa yang baru untuk menggantikan toa yang rusak akibat ditembaki oknum yang tak bertanggung jawab. Dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sudir Masai, Ainus melaporkan. Pemirsa angkutan kota atau angkot jurusan Pasar Anyar Citerop menabrak tujuh kendaraan lain usai sang sopir berkendara dalam kondisi mabuk. Di jalan Dewi Sartika, kota Bogor, Jawa Barat pada selasa malam. Petugas mendapati sisa minuman keras di dalam angkot yang telah dikonsumsi sebelumnya. MA, sopir angkutan kota ini jadi bulan-bulanan usai kabur dari kejaran masa di jalan Dadali, kota Bogor, Jawa Barat. Pergayaan emosi, penghakimi pelaku hingga bepek pelur. Sebelumnya, sang sopir angkot dikejar warga dan pengendara lainnya usai menabrak tujuh kendaraan dari arah jalan Dewi Sartika, kota Bogor. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka ringan usai tertabrak angkot tersebut. Pemuda 20 tahun ini berkendara dalam kondisi mabuk usai berpesta minuman keras di kawasan Pasar Kebun Kembang. Namun saat memarkir angkotnya, sang sopir ini menabrak motor yang melintas hingga panik melarikan diri. Di tengah pelarian inilah, sopir pun menabrak lima sepeda motor dan satu mobil pribadi. Awal mula kejadiannya itu, mereka sedang kumpul-kumpul nih. Kemudian diajak inilah pesta lah sama teman-temannya ya. Kemudian pengaruh alkohol, dia mau markirkan kendaraannya, mau berangkat, nyenggol kendaraan motor yang ada di situ. Tanah panik, ada di kejar-kejar, kabun. Kecelakaan yang melibatkan angkutan kota ini merupakan yang ketiga kalinya di kota Bogor dalam dua bulan terakhir. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, INews, melaporkan. Pemirsa relawan perempuan dan anak Partai Perindo menampingi pelaporan kasus KDRT dan kekerasan seksual anak di bawah umur. Pendampingan kasus ini menunjukkan kepedulian dan juga perjuangan dari RPA Partai Perindo terhadap perempuan dan juga anak. RPA Perindo mendatangi Polres Bogor untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami liapus pitar ini. Ibu tiga anak ini kerap mengalami KDRT yang dilakukan suaminya berinisial P. Puncaknya terjadi pada April tahun lalu, di mana korban mengalami patah tangan serta pemukulan pada bagian pipi dan perutnya. Dia mengalami KDRT yaitu di perumahan di daerah Cibubur. Nah kali ini kita dampingin dia dan juga sudah diperiksa saksi-saksi yaitu sebanyak empat orang termasuk juga pelapor sendiri. Sebelumnya dia nggak pernah rasa, tapi kalau cek cok sudah sering ya. Nikah tahun 2016 sudah dibawa bukti-bukti, servisum sudah, tinggal dipanggil terlapornya nanti tanggal 10 Juni. RPA Perindu juga mendatangi Polres Metro Bekasi untuk menampingi anak di bawah umur berusia 15 tahun berinisial F yang mengalami ruda paksa oleh ayah tirinya. 4 tahun yang lalu ya, dan dia mengalami hal itu luar biasa penekanan-penekanannya yang dilakukan oleh ayah tiri supaya tidak boleh menceritakan kepada siapapun, tetapi akhirnya dia tidak kuat lagi menahan sehingga diteritakan ke neneknya. RPA Perindu juga meminta polisi segera menangkap pelaku dan dihukum seadil-adilnya. Tim Liputan AN News melaporkan. Pemirsa pipa sentral milik perumda Tirtawening yang berada di kawasan Cibangkong, kota Bandung, Rabu Petang, Jebol. Akibatnya ratusan rumah warga terendam air hingga dua rumah ambruk. Inilah detik-detik pipa sentral milik perusahaan air minum daerah, perumda Tirtawening yang berada di RT01-RW05, loran Cibangkong, kejahatan Batu Nunggal, kota Bandung, Jebol. Akibatnya semburan air dengan debit yang cukup tinggi, luar ke badan jalan hingga membanji di permukiman warga. Tidak hanya itu, dua rumah warga yang berada tepat di samping pipa air ambruk tergerus airan air. Menurut kesaksian warga, peristiwa ini terjadi pada Rabu Petang. Cipa sentral yang berada di tengah permukiman padat duduk tiba-tiba jebol dan mengeluarkan air yang cukup deras. Sayangnya tiba-tiba kaget, baru keluar dari rumah itu, benteng rumah saya beruk hancur. Terus saya lihat itu PDM-nya pecah dari hong bawah, bahwa pas depan rumah saya, saya juga takut langsung mempingin kabur. Tidak bisa ngambil apa-apa-apa satupun dari rumah. Itu airnya kayak air pancuran ke atas. Kitar jam berapa itu? Kurang setengah empatan. Belum diketahui secara pasti penyebab jebolnya pipa berukuran besar tersebut. Meski belum ada tanggapan resmi, namun sejumlah petugas dari Perumda tidak tahu ini. Mulai berupaya mengatasi agar jebolnya pipa air bisa ditutup. Dari Bandung, Jawa Barat, Bilih Maulana Pinkra, Kenaporkan. Pemirsa puluhan warga di Sukabumi, Jawa Barat diduga mengalami keracunan masal. Usai mengkonsumsi makanan syukuran pernikahan. Para korban mengeluh mual pusing diare dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Keracunan masal dialami puluhan warga desa Sekarwangi ke Jambatan Cibadak, Kebuatan Sukabumi. Tak hanya orang tua, sejumlah anak-anak juga menjadi korban. Belum diketahui pasti dugaan penyebab keracunan ini. 47 warga harus menjalani perawatan di RSUD Sekarwangi akibat menderita gejala keracunan makanan. Para korban umumnya mengeluh gejala mual muntah hingga buang air besar. Usai menyatakan bahkan syukuran pernikahan yang digelar di rumah salah seorang warga minggu lalu. Namun, gejala keracunan baru dirasakan warga saat ini. Mual muntahnya sama BAB-nya terlalu sering. Jadi enggak beraturan, jadi enggak ketahan sama anak-anak kayak gini. Sampai lemas badannya enggak bisa apa-apa. Terus Ibu sendiri gimana? Makan enggak? Makan saya juga, cuman saya juga enggak terlalu dirasa kalau saya emang. Ya, gejalanya memang gejala-gejala keracunan Pak ya. Mual muntah dan buang-buang air seperti itu. Jadi kita lakukan penanganan, kita berikan cairan karena memang rata-rata terjadi dehidrasi ringan dan sedang. Kita beli obat-obatan untuk lambungnya dan untuk mengurangi rasa mualnya. Sampel makanan di bawah petugas untuk langsung dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Sementara jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Dari Sukabung, Jawa Barat, Kudusetiawan, Ayus, Laborat.